Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mulai perkulian kita, jadi perkulian kita hari ini adalah praktikum ya, artinya praktikum tentang bagaimana cara membuat proposal yang tepat dan baik ketika kita mulai melakukan penelitian di kebidangan ya saya akan tayangkan nanti satu contoh proposal, ya nanti kita akan kupas secara mendalam mulai dari judul ya, kemudian kita lihat nanti bagaimana sistematika di dalam bab satunya, bab dua, bab tiga, bab empat, jadi ceritanya akan panjang nanti jadi mudah-mudahan nanti saudara bisa menyimak dan memahami bagaimana cara terbaik untuk bikin sebuah proposal penelitian jadi outputnya nanti saudara sudah mempunyai satu proposal yang sesuai dengan keinginan saudara ya, untuk saudara jalani nanti dalam penelitian di kebidangan jadi ingat ya, kalau saudara tidak bisa menyelesaikan penelitian di kebidangan, artinya saudara tidak berhasil membuat proposal dan tidak berhasil membuat skripsi nanti maka itu menjadi kendala untuk saudara bisa menamatkan studi di S1 kebidangan nah jadi tolong itu dipahami, maka saya harap saudara itu serius ya untuk melihat bagaimana cara melakukan proses pembuatan proposal yang ada di tempat saudara ya terutama di Prima Nusantara Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlihat sekarang slide apa? Apa yang terlihat? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau sekarang apa yang terlihat? Coba dicek apa yang terlihat di pasador. Apa yang terlihat? Koper, Pak. Koper. Apa judulnya? Pengaruh pemberdayaan penyulai dan penyulai dan penyulai dan penyulai dan penyulai dan penyulai. Oke, sebenarnya. Jadi kita mulai. Jadi kita mulai dari judul dahulu. Jadi ketika saudara bikin proposal itu, walaupun judul itu kebiasaan orang bikin belakangan, tapi kalau kita tidak mengetahui judul kita apa, rasanya yang kita bikin itu menjadi tidak menjadi baiknya. Jadi menjadi sia-sia. Jadi walaupun nanti judul ini akan berubah, saya ingatkan saudara untuk bikin judul itu yang baik dan tepat. Ini salah satu judul yang ada dilakukan oleh mahasiswa S1 kebidanan. Jadi judulnya di sini adalah pengaruh pemberian penyuluhan. Berarti di sini sudah bisa kita katakan bahwasannya pendidikannya adalah eksperimental. Karena judulnya adalah pengaruh. Di sini kata-kata pengaruh, pemberian penyuluhan itu menjadi suatu intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa kebidanan ini. Jadi ingat, jadi intervensi itu tidak melulu saudara memberikan suatu treatment ke responden. Tetapi juga pemberian penyuluhan itu dianggap sebagai suatu intervensi atau suatu treatment. Maka biasanya penelitian ini dikenal dengan penelitian eksperimental. Sekarang, kita harus tahu objeknya apa. Jadi di sini dikatakan bahwasannya akan dilakukan pemberian penyuluhan. Jadi pemberian penyuluhan itu adalah suatu objek. Objeknya tentang apa? Tentang hepatitis B. Berarti nanti ketika saudara akan melakukan penelitian, Maka si penelitian ini konsen nanti untuk meningkatkan pengetahuan responden tentang bagaimana hepatitis B. Artinya apa? Ketika kita sudah melihat bahwasannya angka kejadian atau katakanlah pengetahuan responden tentang hepatitis B sedikitnya, atau kurang misalnya, maka kita berniat agar pengetahuan itu menjadi meningkat. Itu tujuan awalnya itu. Tujuan awalnya ketika si penelitian ini akan melakukan penelitian tentang pemberian penyuluhan. Ingat ya, pemberian penyuluhan itu biasanya output akhirnya adalah pengetahuan responden itu meningkat. Kalau pengetahuan responden itu meningkat, berarti intervensi yang dilakukan oleh responden ini berhasil. Tetapi kalau ternyata, pada kenyataannya, pengetahuannya tetap saja atau bahkan turun, maka artinya penelitian ini tidak berhasil. Itu adalah kata kunci. Itu tentu harus saudara ingat. Jadi kalau si andainya nanti judul saudara sama, memberikan penyuluhan tentang apa, nanti ya terserah saudara. Maka yang ada di dalam pikiran kita itu, kita ingin ya agar pengetahuan responden itu meningkat dengan kita memberikan intervensi penyuluhan. Jadi dari judul ini, yang harus saudara catat, yang pertama, apalah, apa? Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Di dalam penelitian eksperimen akan diberikan intervensi. Intervensi yang diberikan adalah pemberian penyuluhan. Di dalam dunia kesehatan, ini dinamakan dengan edukasi. Jadi penyuluhan itu termasuk dalam edukasi kesehatan. Ini biasanya yang bertindak kalau di dalam program ini adalah promosi kesehatan atau promkes. Jadi harus ada di dalam pikiran saudara sebagai seorang bidan, sebagai meneliti bidan nanti, kalau saya memberikan penyuluhan ini, berarti intervensi yang saya lakukan adalah pemberian penyuluhan, nanti akhirnya adalah pengetahuan responden akan meningkat. Tentang apa? Tentang hepatitis B. Nah ini ya. Dikatakan di sini tentang hepatitis B. Artinya apa? Di dalam hepatitis B ini nanti, saudara pasti akan melihat ada sesuatu tentang hepatitis B. Maka di latar belakang masalah, selain nanti saudara bercerita bagaimana pemberian penyuluhan, saudara juga harus bercerita bagaimana kasus hepatitis B terjadi di dunia, di Indonesia, kalau dia ada Asia di Asia, di Indonesia, di Provinsi Sumatera Barat, kemudian di, kalau ini di, poskes Maskoto Baru Sumatera. Berarti, di Jambi ini. Berarti dia, provinsinya adalah Provinsi Jambi, kemudian baru ke, poskes Maskoto Baru. Jadi ingat nanti, piramidanya harus piramida terbalik. Jadi, dunia dulu di atas, kemudian Asia, kemudian Indonesia, kemudian Provinsi mana, kalau ini Jambi ini, Provinsi Jambi, kemudian kotanya dulu, kota apa, sungai penuh misalnya, kemudian baru ke, poskes Maskoto Baru. Semuanya itu nanti harus ada di latar belakang masalah. Nah, catat ini. Dan dia berbentuk, piramida terbalik. Kalau dia terima piramida terbalik, nanti semakin ke bawah, itu semakin mengerucut. Ya, kalau dia semakin ke bawah, semakin mengerucut, artinya apa? Di bagian bawah itu, pasti kita melakukan observasi langsung ke lapangan, di tempat kita melakukan penelitian. Ingat ya, kalau di atas tadi dunia, bagaimana hepatitis B di dunia? Kemudian kalau dia ada di Asia, bagaimana hepatitis B di Asia? Kemudian, di mana lagi? Di Indonesia, bagaimana hepatitis B di Indonesia? Kemudian di bawahnya lagi, di Provinsi Jambi, bagaimana hepatitis B? Yang kita ceritakan, baik itu di dunia, di Asia, kemudian di Indonesia, di Provinsi Jambi, kemudian di kota sungai penuh misalnya, atau di puskes Maskoto Baru, semuanya itu menceritakan, bagaimana prevalensi penyakit. Makanya kemarin di teori saya sampaikan, ketika kita melakukan kajian, di dalam penelitian kesehatan, sesungguhnya kita berbicara tentang epidemiologis. Maka di sana kita berbicara tentang person, person itu orang, kita akan berbicara tentang place, place itu tempat, dan kita akan berbicara tentang time, time itu adalah waktu. Lihat di sini, di judulnya. Apa personnya? Person di sini itu adalah ibu hamil. Jadi orang yang akan kita teliti di sini adalah ibu hamil. Kita akan menelitian tentang ibu hamil. Ibu hamil bagaimana dia melakukan pemberian penyembuhan. Tentang hepatitis B. Bagaimana angka kejadian ibu hamil memakan, apa namanya, apa di sini, pengetahuannya tentang hepatitis B. Bagaimana pengetahuan ibu hamil tentang hepatitis B. Ya, seperti itu. Banyak. Ya, maksudnya. Paham ya? Jadi dari judul ini sudah terlihat ini. Bahwasannya nanti kita akan berbicara tentang hepatitis B. Hepatitis B yang akan kita kaji adalah pengetahuan ibu hamil tentang hepatitis B. Ya, artinya pasti hepatitis B ini sangat mempunyai masalah. Ya, sehingga kita angkat. Nah, itu ya. Jadi timenya di mana ini? Di puskesmas kota baru. Ya, kotanya sungai penuh. Timenya tahun 2024. Jadi ada person, ada place, dan ada time. Ya, kemudian objeknya sudah jelas gitu. Bahwasannya bagaimana pengetahuan ibu hamil tentang hepatitis B. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita action sekarang. Ya, kita action sekarang. Jadi kalau kemarin saya hanya berbicara teori, sekarang kita berbicara prakteknya. Ya, kalau ada pertanyaan ya. Artinya apa? Sudah-sudah bisa bikin judul sesuai dengan minat dan keinginan sudah. Ya. Suci. Suci, kemarin berbicara tentang apa, Suci? Penambahan volumeasi, Pak. Penambahan volumeasi. Apanya yang akan dilakukan? Berarti ada pemberian nanti, ya. Pemberian intervensi. Intervensinya apa? Sudah terpikir, Suci? Kemarin saya hadirkan makan sayur pucuk katu, ya. Sudah pernah dilihat? Apa itu sayur pucuk katu? Nah, coba dicari, coba dibikin judul yang lengkap. Nah, seperti ini. Jadi, ini action sekarang ya. Kita tidak memperlihatkan lagi teori A, B, C, D-nya, tapi kita action. Jadi, kalau sedapat mungkin, saudara semua juga sudah memiliki judul yang kurang lebih sama dengan ini, ya. Kalau Suci sudah jelas itu. Contoh saja sayur pucuk katu dulu, ya. Bikin saja namanya sayur pucuk katu. Terhadap apa? Terhadap volumeasi, ya. Terhadap volumeasi siapa? Ibu Nifas, ya. Atau Ibu Bersalin, ya. Atau Ibu apa namanya, ya. Di mana? Tempatnya, place-nya harus jelaskan. Di mana? Kemudian, tahunnya, tahun berapa? Coba kalau sudah terpikir, Suci, coba dibacakan judulnya apa. Nanti saya akan pindah ke yang lain, ya. Herma, tolong difikirkan judulnya. Topiknya saja dulu, secara globalnya apa. Jadi, nanti judul sudah seperti ini. Jadi, kalau istilahnya 4W, 1H itu, ya. Ada who, ada when, ada where, ya. Ya, seperti itu. Kemudian, ada how, ya. Itu sudah ada di dalam judul yang baik, ya. Herma, sudah terpikir? Kita action sekarang, ya. Tidak ada lagi teori ini. Kita praktek hari ini. Setidak-tidaknya, saudara sudah punya judul lengkap, sehingga nanti kita mulai membahas latar belakang masalahnya. Kita bisa searching di internet, ya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara saudara itu searching di internet sesuai dengan topik yang akan saudara angkat nanti di dalam penelitian kepidanan. Suci, coba bacakan suci. Apa judulnya suci? Pengaruh pemberian pucuk katu terhadap volume asi pada Ibu Masa Nifas di Puskesmas Gulia Banca tahun 2024, gitu Pak. Ya, jadi pengaruh pemberian sayur pucuk katu, ya. Jadi sayur pucuk katu itu kita anggap adalah komposisinya betul-betul bisa meningkatkan volume asi. Jadi pengaruh pemberian sayur pucuk katu terhadap, ya, volume asi. Jadi, Ibu apa tadi? Ibu Nifas atau Ibu Bersalin, silakan cek nanti mana yang lebih tepat, ya. Suci ya, apakah Ibu Bersalin atau Ibu Nifas, ya. Kemudian tempatnya di mana? Di? Di mana tempatnya? Belum tahu kepadanya lagi, Pak. Suci orang mana? Suci orang mana? Orang Padang, Pak. Coba pilih saja satu tempat di Padang, ya. Di Padang, kira-kira di mana akan melakukan penelitian. Atau di bagian tinggi juga bisa, ya, kalau lo rasanya nanti susah untuk di Padang, ya. Misalnya di Puskesmas Bule Banca, ya, tahun 2020, 4 atau 5? 2024. 2024, enggak 2025. Kalau 2024. Proposannya nanti 2025 atau 2024? Terpikir. 2024, kalau nggak salah, Pak. Oke, jadi bikin. Sudah, coba catat lengkap itu suci, ya. Berarti suci sudah. Sekarang coba Herma, Herma. Herma, jadi saya harus cek masing-masing ini. Herma, coba. Apa yang terpikir sama Herma setelah hari ketiga ini kita kuliah? Metode penelitian. Topiknya dulu, topiknya apa? Apa? Apa, Herma? Ayo. Ini harus bisa bersuara sekarang, ya, karena kita sudah memulai meneliti. Apa yang sudah terpikir di Herma? Ya, rasanya. Apa? Silahkan. Anemia, Pak? Anemia, ya, anemia. Jadi topiknya anemia. Aneminya mau dilihat di bagian apanya? Berarti anemia pada Ibu Hamir? Tengaruh di paritas sama penghasilan keluarganya, Pak. Terhadap anemia. Oke, jadi faktor-faktor, ya. Faktor-faktor yang berhubungan. Coba dicatat, Herma. Ini saya sudah memikirkan judul untuk Herma. Herma nan catat. Dan ini aneh, ya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada Ibu Hamil. Herma orang mana? Pasaman Barat, Pak. Pasaman Barat, ya, Pasaman Barat. Mau meneliti di Pasaman Barat atau di Bukit Tinggi saja? Sebenarnya, Saman Barat. Saman Barat. Nah, di Pasaman Barat itu kira-kira puskesmas apa yang ada di sana? Wilayah Kerjakah atau puskesmasnya langsung? Terserah Herma nanti. Ya. Jadi biasanya nanti untuk pemilihan tempat itu nanti aku sudah survei awal, ya. Misalnya angka kejadian anemia, Ibu Hamil di sana tinggi, ya. Itu baru, ya. Tapi sekarang icak-icaknya, bikin aja dulu tempatnya puskesmas apa di sana. Puskesmas Simpang Ampe, Pak. Nah, jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada Ibu Hamil di wilayah kerja puskesmas Simpang Ampe, Kota Pasaman, tahun 2024. Bila saya cetak. Nah, itu judulnya. Pikirkan itu dulu, nanti kita selesaikan bersama-sama. Yang penting kita sudah ada topik, ya. Fitri, saya pindahkan ke Fitri. Fitri, Fitri apa yang lakak pikir, Fitri? Pijet oksitosin, Pak. Apa? Pijet oksitosin, Pak. Pijet oksitosin itu biasanya akan meningkatkan nafsu makan bayi, ya. Atau apa? Pijet oksitosin pada Ibu, Pak. Pada Ibu berarti untuk? Apa itu? Ibu Nifaz, Pak. Ibu Nifaz. Untuk mengurangi bengkak pada payudara, Pak. Oke, siap, itu bagus itu. Jurnal-jurnal seperti ini yang menarik, gitu ya. Nah, kalau anemi kan biasa aja tadi. Sekarang, ternyata, Fitri menganggap bahwasannya si Ibu mengalami bengkak di payudara. Kan, cewek itu kan masalah satu-satunya. Nah, sampai kan nanti di sana. Ya. Walaupun Allah aduh suaminya kan, bengkak di payudara masalahnya. Ah, itu angkat itu. Jadi, pengaruh Pijet oksitosin terhadap, nanti harapannya ini ya, ini saya ceritakan dulu untuk Fitri. Pijet oksitosin ini nanti bisa menghilangkan bengkak pada payudara ibu hamil. Ya, itu tujuannya nanti. Nah, nanti disampaikan di atas belakang masalah. Ya, ibu hamil sekalipun itu masih menjaga anotomi tubuhnya. Ya, bengkak saja bermasalah bagi dia. Padahal ya, udah jelas dihamil itu ya bengkak. Nah, itu jadi masalah. Sampaikan di sana seperti itu nanti. Jadi, catat jodohnya Fitri dulu. Jadi, pengaruh Pijet oksitosin terhadap bengkak payudara yang diderita ibu hamil. Pada trimester berapa itu terjadi? Ayo, pada trimester berapa itu terjadi bengkak, Fitri? Fitri harus tahu itu. Bengkak payudara itu terjadi pada trimester berapa? Fitri ngamilnya yang bengkak pada payudara yang ibu nifas, Pak. Oh, nifas. Oke, oke. Gak masalah. Berarti kalau ibu nifas, gak perlu trimester ya. Pada ibu nifas langsung saja. Di mana tempatnya Fitri? Coba Fitri cek tempatnya di mana. Itu di BPM aja tuh. Kalau anjirin saya, BPM mana kira-kira? Ini memang angguknya Fitri. BPMnya sabuk. Nah, ini memang angguknya BPM. Dimana Fitri tinggal? Di setujuh, Pak. Setujuh Rikumbuah. Berarti BPM yang paling banyak pasiennya di situ. Jangan lihat sama di itu. Pasien paling banyak BPMnya. Gak lo tahu doang. Kacau lah tuh. Ya, catat BPMnya di mana. Ya, kemudian tahunnya 2024. Nah, catat lengkap-lengkap ya. Coba Fitri baca lagi. Ini kadang-kadang lah Pak Sabri Inana. Hanya gak catat. Itu nyelup polo juga dulu ya. Coba. Apa? Coba baca lagi Fitri. Pengaruh pijat oksitosin terhadap bengkak pada payudara ibu nifas. Ibu nifas, ya. Di BPM. BPM. Fitri Aulia, panjang lah Pak Anjawi. Fitri Aulia, tahun 2024. Oke, sip ya. Nah, bungkus itu. Bungkus itu judulnya sudah. Oke, itu bagus judulnya. Cepat selesainya. Restu lagi. Ayo, Restu. Apa yang terfikir sama Restu? Ini Pak, pengaruh pemberian tablet FE pada ibu hamil untuk mencegah anemia di Puskesmas Sumpur Kudus Kabupaten Sejunjung di tahun 2025. Tidak boleh adalah banyak. Bana, teman, Restu. Cari dan lain. Hampir itu semester itu jujur. Cari yang lain. Oke Pak, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di Puskesmas Sumpur Kudus tahun 2025. Oke, itu lebih menarik. Ingat ya, Restu harus tahu BBLR itu kasusnya langka. Ya, Miko. Aduh, kasusnya Miko. Jadi Restu meneliti. Jadi pastikan dulu BBLR itu ada di tempat Restu melakukan penelitian. Nah, itu judulnya bisa. Tapi yang tadi, yang pertama. Apui dari otak Restu. Ya, baik Pak. Tidak bisa. Oke ya. Ya, hapus dari kehidupannya supaya cepat tamatnya. Ya. Oke, kita lanjut. Yosa Yunepa. Yosa Yunepa. Ya, hapus. Oke, Yosa Yunepa. Aku lah hilang dulu yang nombor aja. Yosa. Yosa Yunepa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Analisis kebutuhan pelayanan kesehatan maternal bagi ibu hamil dengan penyakit kronis. Nanti nggak bisa, Yosa Yunepa. Itu analitik ya. Penelitiannya analitik. Karena nanti di analisisnya, bisa saja nanti akan kita lakukan uji regresi. Ya, regresinya bisa saja nanti dinier. Bisa juga regresi berganda. Kira-kira sanggup, Yosa. Ya. Kalau sanggup nggak apa-apa. Ya. Itu penelitiannya adalah penelitian analitik. Ya. Tapi oke lah. Dulu ya. Dibungkus aja itu dulu. Tapi judul seperti ini lolos itu. Cuman saya ragunya Yosa mengerjakannya bisa nanti atau tidak. Ya. Nah, itu bagus judulnya. Ya. Saya kalau bagus, saya bilang bagus ya. Kalau biasanya B aja, saya bilang B aja. Oke, saya lanjut. Sylvia Asrina. Sylvia Asrina. Apa judulnya Sylvia? Ya, Pak. Ya. Pengaruh penerapan teknik relaksasi dalam mengurangi nyeri persalinan pada Ibu Primi Parabat. Teknik relaksasi apa yang dilakukan? Coba cerita dulu sedikit. Teknik dari cara bernapas, apa cara mengurangi. Dan. Teknik relaksasinya bernafas. Terus apa lagi? Cara mengedat yang baik, Pak. Sylvia tahu bagaimana cara bernafas yang baik ketika amil itu. Ini harus tahu dulu. Kalau enggak, Pak. Karena ini yang melakukannya harus expert ini ya. Karena kalau salah-salah caro nanti anaknya enggak kalau ke luar. Ya, partusnya enggak terjadi. Enggak terjadi. Coba Sylvia, saya tanya. Bagaimana cara relaksasi yang baik itu? Tarik nafas itu seperti apa? Apakah tarik nafas dalam? Eh, bedan gue harus tahu ya. Wah, bedan lah. Tiga-tiga. Habis tiga-tiga, tiga-tiga. Nah, ya. Selasai ya, kan? Apa itu, Sylvia? Bagaimana teknik nafas dalamnya seperti apa? Kemudian cara mengedat yang baik itu bagaimana? Apakah cara mengedat langsung ketika his dirasakan? Nah, itu harus tahu, Sylvia. Bagaimana cara mengedat yang baik itu, Sylvia? Ajan jawabnya, lu, awak pernah hamil di depan? Nah, itu jawabannya adalah awak, bidan ya. Awak, lu pernah hamil di depan? Tidak tahu apa cara mengedat. Tidak, ya. Jangan, ya. Tapi, mau tidak mau, suka tidak suka, Sylvia harus tahu bagaimana cara mengedat yang baik. Kemudian cara tarik nafas yang baik untuk teknik relaksasi. Ini boleh, ya. Judul itu boleh diangkat. Ya. Bagus judulnya, ya. Tapi, Sylvia harus pastikan bagaimana teknik-teknik di kebidanan itu mampu dengan baik, Sylvia pahami. Tempatnya di mana dari Sylvia? Di mana? Di pesaman. Pesamannya di ma. Pesaman itu gak ada. Di bonjol, mbak. Bonjolnya di ma, di ma. Di bonjol, tuh satulah bonjol ke Sylvia. Sirina. Itu namanya, ya. Jadi, wilayah kerja, peskasas mas'ah, negari, yang mudia-mudia, gitu lah, ya. Tahunnya tahun berapa? Ya. Tahun? Tahun? Tahun tahun. Aduh, 2023, ya Allah. Lasa-lasa yang menitik, ya. Sylvia serinah. Astagfirullahaladzim. Alun ujian, silah-salah yang menjawabnya. Apalah ujian, misalnya. 2023 lah. Tambah, ya, mak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah Tuhan. Oke, ya. Fadilah. Ayo, Fadilah. Ayo. Bagaimana Fadilah lagi ini? Ayo, bagaimana Fadilah? Ini siap untuk meneliti nih. Coba ulang lagi, biar didengar sama teman-temannya, Pak. Jangan kencang, Pak. Ayo. Pengaruh, pengaruh, pengaruh. Kita perbaiki sedikit judulnya. Pengaruh, pengaruh, terhadap apanya yang mau diperbaiki. Kalau dia tengkurap itu, bayinya. Apakah, apakah perdaraan darahnya, atau pernafasannya, atau tumbuh kembangnya, atau apa maunya. Fadilah. Jadi, pengaruh tumbuh kembang terhadap tumbuh kembang, bikin anaknya umur berapa, sampai berapa. 0 bulan. 0 bulan, atau 0 tahun biasanya, ada 0 bulan. Itu sembaharan. 0 tahun, ya. Umur itu 0 tahun, ya. Dimana? Tempatnya di. Catat baik-baik, Fidilah. Jangan ada yang tertinggal, kata-kata saya tadi. Nah, itu langsung lolos itu. Ya, langsung lolos untuk seleksi itu. Ya. Oke ya, Fadilah. Fadilah ulang baik-baik. Pelan-pelan, biar bisa didengar sama temannya. Ayo. Yosa kalau, apa, pikirkan juga judul lain, ya. Karena judul Yosa itu nanti kita harus ada analisi regresi linier, harus ada regresi berganda, ya. Analis, analitik, ya. Tapi kalau bisa, enggak apa, ya. Kalau bisa, enggak apa. Baik-baik, Fadilah. Baik-baik, Fadilah. Dan satu lagi, judul Yosa itu tidak ada kebedaan komplementar sama sekali, gitu. Oke. Ya, Fadilah, ya. Baik, Fadilah. Tadinya, pada bidan ini, tapi patah, gitu aja. Kota-kota biasanya, ya. Kota itu, enggak, enggak. Desa. Kampungan. Nah, Kampungan. Tahun 2024. Oke, ya. Itu judul Fadilah itu oke, itu. Nanti itu masalah-masalah kota atau negari atau apanya, silakan, Fadilah, cek yang benar. Jangan salah pula, ya. Itu oke, judul Fadilah itu. Nanti kita bahas, ya. Dengan kita membahas topik yang ada saya tayangkan saat ini, ya. Baik-baik, terima kasih. Oke, pria Angelika. Apa itu pria? Pengaruh pihak dari dunia terhadap rata-rata normal. Kiti PKS Mama, selanjutnya. Untuk ubatan 50 kuat, tahun 2025. Nah, ini bagus-bagus. Judul saudara, nah, kalau mau tamat lama, enggak apa-apa. 2026 juga boleh, enggak masalah, ya. Yang penting saudaranya itu. Tapi yang jelas, ingat, kapan saudara proposal. Nah, itu yang dibikin tahunnya, ya. Kalau tahunnya masih 2024, jangan bikin 2025, gitu ya. Kalau memang nanti mau tamatnya 2027, ya silakan, enggak apa-apa. Tergantung saudara juga itu. Oke, kita, itu bagus ya judulnya. Coba pijat perinem itu, saudara, paham nggak? Paham nggak? Pria, apa itu, pijat perinem itu. Ayo, jelaskan dikit. Harus tahu kita ya. Harus tahu kita itu. Apa itu pijatnya? Apa yang dipijat, gitu. Kemudian dilakukan ke siapa? Ya, terus berarti ibu yang aterem atau yang aterem ya? Sudah cukup bulan. Itu harus pastiin dulu ya. Pijatnya ke siapa dilakukan. Apakah ini akan membantu partus tujuannya? Pria? Lakukan setelah usia kandungan mengerja 34 minggu ke atas, Pak. Nah, itu dia. Jadi itu harus dicatat. Jadi bagus itu judulnya. Bungkus, kemudian nanti saudara lakukan observasi di mana kira-kira tempat yang paling tepat untuk melakukan itu. Kalau bisa, emang lakukan pijatnya adalah orang yang profesional. Kalau pria, jangan main. Mikus semakin dipijat, salah piji orang. Ya. Jadinya sepatus. Itu kan digara-gara pria memijat ya. Jadi dampingi nanti dengan bidan yang sudah terlatih, yang sudah memiliki sertifikat. Itu namanya kebidanan komplementar. Itu bagus ya. Pungkus dulu. Catat baik-baik. Nanti lakukan observasi awal. Di mana akan dilakukan nanti penelitiannya. Lanjut, Laurensia Risky. Laurensia Risky. Ayo, Laurens. Deh, Laurens. Pasamu lo juga, zoom-zoom kuliah lainnya nampak. Ini nak duritampik. Laurens? Andeh, mandeh. Laurensia Risky. Andeh. Lahabarakalipa manggian emo ya. Allah-uakbar. Anurhanika Ramah Fitri. Wajib tak kaji. Apa, coba. Apa topiknya. Ayo. Pak. Kalau saya andekan nih kayak ngambil misalnya kayak makanan itu boleh tuh, Pak. Coba, coba, coba. Apa, 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 ya. Coba. Ini, Pak. Dia ada dua kan, Pak. Jadi, satu. Pengaruh pemberian stikla coupe terhadap solusi malnutrisi pada balita. Di puskesmas simpati alahan mati tahun 2024. Nah, yang satu lagi itu. Ini ngambil teh daun sirsak, Pak, untuk hipertensi. Tapi, ini masih bingung gitu untuk ibu hamilnya atau ibu nifasnya, gitu, Pak. Kalau sandiakan untuk ibu hamil, kan ini harus cari tahu dulu daun sirsak tuh bagus enggak untuk ibu hamil. Nanti ada enggak resikonya. Kan kita cari tahu dulu itunya, kan, Pak. Iya, saya jawab dulu, ya. Ini panjang-panjang, nah. Yang cocok untuk judul, panggilnya Ika, ya. Ne'e, Pak. Ne'e, nada dan nurhanika, ramah fitri, ne'e. Iya, ne'e, Pak. Oh, ne'e. Kalau ne'e itu lebih aman, Pak. Oke, ne'e. Jadi, yang apa, yang bagus itu judul yang kedua. Judul yang pertama itu tidak satu pun menyentuh kebidanan komplementer. Iya, Pak. Yang kedua itu menyentuh kebidanan komplementer. Ini akan memberikan jus atau apa nanti. Sirsak tuh jadi jus, kan. Jus sirsak, ya. Jadi, pengaruh pemberian jus sirsak terhadap hipertensi. Nah, jadi yang catatan yang harus, nah, Ika aja lah. Ya, yang harus Ika ingat itu adalah, ya. Yang harus Ika ingat itu adalah, apakah betul-betul sirsak itu bisa menurunkan hipertensi. Itu pastikan dulu, ya. Apa saja komposisi yang ada di sirsak, sehingga dia menurunkan hipertensi, ya. Kemudian, yang lain, ya, itu Ika harus pastikan, kalau seandainya tempatnya tepat, ya. Kalau hipertensi kan hampir di seuruh tempat itu termasuk yang tinggi, ya. Apalagi kalau kasusnya, kasus betul-betul terjadi pada Ibu Hamil, atau kalau Ibu Hamil bereklamsi, ya. Kalau Ibu Nifas itu lebih aman sebenarnya. Janganlah bereklamsi. Takutnya nanti tidak banyak respondennya. Ya, bagusnya di Nifas saja, ya. Oke, Pak. Jadi, lakukan nanti pemberian jus sirsak itu pada Ibu Nifas. Oke, ya. Oke, Pak. Dari catat. Nah, jangan yang pertama tadi, jangan lagi-lagi makanan. Lu, nanti makanan itu dikebiraan. Ini tanya Bapak, lu kan. Iya, kenapa aja. Oke, tuh. Nah, Septadola Putri. Panjang-panjang aja. Ini tuh, Pak. Septadola Putri. Iya, Pak. Ayo, coba. Apa yang terpikir dari Septadola? Dola. Bagi wikis, Pak. Tapi, ya. Tapi ada satu, Pak. Tak bagus, Pak. Gimana lah, ya, Pak. Ya, coba. Kejadiannya gini, Pak. Jadi, gini. Hubungan pelaksanaan asuhan sayang Ibu terhadap proses persalinan di PMB Bidan Ermali Penora tahun 2004. Oke. Tidaknya, simpel, ya. Itu namanya, kita melakukan pemilikian korelasional, ya. Korelasional. Ya, jadi hubungan. Hubungan apa tadi? Ya. Nah, ilang. Hubungan apa tadi? Hubungan. Pelaksanaan asuhan sayang Ibu, Pak. Janganlah hubungan, ya. Bagusnya, pengaruh, ya. Pengaruh. Berarti nanti asuhan sayang Ibu, ini nanti diajarkan ke responden? Iya, Pak. Kan biasanya pas bersalinan. Itu kan kasihan, kan, Pak, sama ibu-ibunya tuh. Banyak yang kesakit. Berarti nanti kan asuhan sayang Ibu ini, ibunya digemoi-gemoikan. Itu maksudnya, kan? Disayang-sayangi, gitu, kan? Berarti apa saja nanti kita akan asuh sayang? Banyak faktor sih, Pak. Bisa kita sampaikan kepada keluarga, gitu, kan, Pak? Nanti kan keluarga yang melakukan, ya. Atau nanti langsung gola aja yang melakukan, boleh juga, kan, ibu-ibunya. Boleh juga, Pak. Jadi, pengaruh pemberian asuhan sayang Ibu terhadap, terhadap apa tadi, Dola? Terhadap proses persalinan normal di PMB, Bidan. Terhadap persalinan, jangan proses. Terhadap persalinan normal di BPM mana? PMB Bidan, Pak. Nanti singkat aja nama BPM-nya itu, ya. BPM Bidan apa, gitu, ya. PMB-nya masih ragu, ini, Pak. Oke, sip, sip, sip. Nanti ceklah di mana yang melakukan asuhan sayang Ibu T, ya. Ini ingat, ya. Dola orang mana? Sejujurnya, Pak, di Sumber Kudus. Maunya nanti meneliti di Bukit Tinggi atau di Sumber Kudus? Bukit Tinggi aja, Pak. Bukit Tinggi aja, ya. Nanti cek aja BPM. Banyak-banyak pasien, ya. Biasanya di Bidan ITI atau Bidan Percubanya. Ya, Pak. Oke, udah bagus itu judulnya. Jadi, jangan hubungan, ya. Tetapi pengaruh pemberian asuhan sayang Ibu. Nanti diterangkan asuhan sayang Ibu itu apa-apa saja yang dilakukan, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, udah pas itu, ya. Kita lanjut. Siapa lagi ini? Siapa yang belum saya sebut namanya? Atau udah semua? Ah, Dera. Dera yang terlambat masuk. Ada coba apa yang mau diteliti? Judulnya apa? Dera? Dera, Pak. Ya, Dera Febiola. Ada dua judul sih, Pak. Yang pertama itu, peran pelayanan kesehatan reproduksi dalam meningkatkan keputusan pasangan untuk melibatkan suami dalam program KB di PMB Dera Febiola, Pak. Judulnya lah. Nggak ada iti. Kayak membacakan berita, Dera, ya. Yang kedua, Dera. Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua tuh gini, Pak. Hubungan asupan gizi dan status gizi terhadap siklus menstruasi remaja putri di PMB Dera Febiola, Pak. PMB-nya nanti, jangan di PMB berarti ya, kalau menstruasi berarti nanti kan di sekolah bagusnya, ya. Di sekolah, ya. Ya, Dera, jangan di PMB, PMB nanti. Tidak ada orang sama, ya. Nah, orang menstruasi itu kan yang dicari kan SMP SMA, kan, Dera? Oh, di SMA gitu, Pak. Ah, SMP atau SMA gitu. Terserah nggak? Oh, ya, Pak. Oke, coba ulang yang kedua, Dera, buat selanjutnya hubungan. Hubungan asupan gizi dan status gizi terhadap siklus menstruasi remaja putri di SMK Negeri 13 Sarolangun pada tahun 2024, Pak. Ya, kalau bisa, janganlah pula di Sarolangun pula meniti, nak. Nah, tamat-tamat ya. Enggak, Pak. Di Bukit Tinggi aja, ya. Iya, Pak, di Bukit Tinggi, Pak. SMA banyak nanti. Kementerian-kementerian, Pak, mobil di sekolah-sengai penuh kan, biar di Sarolangun pula, kan. Itu untuk ibu-ibu yang olah kerja, teman-teman jadi di sekolah penuh, ya. Saya berikan contoh, ya. Iya, Pak. Selesaian di Bukit Tinggi aja, jangan kemana-mana. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Siapa yang belum, ya? Lucy belum, Pak. Siapa? Lucy. Lucy ini, coba. Lucy yang di Seriga. Coba. Apa, Lucy? Itu, Pak. Pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan kecemasan dan nyeri selama kalah satu fase aktif persalinan, Pak. Bisa, Pak. Diudul ini banyak, ini. Di sini, Reseagat juga ada. Tapi, bagus juga, ya, kalah satu, ya. Kalah satu itu sampai trimester berapa? Ayu? Eh, siapa dari Lucy, ya? Kalah satu itu sampai bulan berapa? Satu sampai tiga, Pak. Satu sampai tiga, ya. Kalah satu. Kecemasan, ya. Jadi, kan, benar, ya, kalau keambilan di awal itu cemasannya meningkat, ya. Tapi, bisa, sih, sebenarnya. Tapi, ada nggak selain kompres hangat? Kalau kompres hangat itu kan biasa aja, nih. Saya sikit perut, pakai juga kompres hangat, ya. Sakit kepala, kompres hangat, ya. Kalau ini, Pak. Ini kompres hangat ini seperti apa? Coba. Itunya, Pak. Apa namanya? Kan dia, apa, botol plastik gitu kan, Pak. Isi air hapus, terus. Tidak hanya botol plastik, biasanya botol kaca juga bisa, ya. Nggak ada nggak yang lain, gitu, ya. Ini konvensional banget, ya. Betul-betul komplementer, ya. Komplementer, nggak ada teknologi jadul banget. Adalah yang lebih keren sedikit, ya kan, yang kompres hangat. Atau kompres apa, gitu. Ada nggak kompres lain kompres hangat? Nggak ada. Atau carilah yang lain, ya. Sama kompres hangat, saya takutnya nggak disetujui sama pembimbingnya, ya. Kenapa? Karena sudah sangat banyak, ya, pendidikan tentang kompres hangat, ya. Iya, Pak. Tapi kalau substansinya benar, bagus itu. Jadi, kan, ansieti atau kecemasan itu memang diderita oleh ibu hamil di trimester awal, ya. Jadi, kalau kalah satu, itu sudah pas, itu. Tapi, cari apa pemberian yang bisa menurunkan ansieti itu, ya. Ketengkat kecemasan ibu hamil, ketika hamil, ya. Saudara aja, baru aja pacaran, cemas juga, ya. Lahamil, camih, itu kan memang ibu-ibu itu maksudnya itu, ya. Sudah tepat, itu. Sudah tepat, ya. Pak, kalau ini judul satu lagi, Pak. Apa, apa? Pengaruh terapi musik terhadap penurunan nyari persalinan, Pak. Ini juga sudah banyak, ya, Pak. Ini juga sudah banyak. Ini kayaknya dapat judul dari senior ini, ya. Judul seniornya seperti itu, ya. Kompersangat, musik, ya. Ada Mozart, ada yang terapi Al-Quran. Saya, riset saya, yang bersama dengan anak S1, juga ada itu, terapi Al-Quran, ya. Untuk menurunkan kecemasan, ya. Itu ada juga. Jadi, nanti saya share Lake Lusiana, ya. Paper saya yang, kalau saya nyaman tetap mau melakukan itu, ya. Jadi, ada, saya terapi Al-Quran, ya. Untuk meningkatkan ansietas, ya. Jadi, mirip, ya. Ansietas itu kecemasan, ya. Iya, Pak. Tapi, nggak apa-apa, ya. Tapi, lebih baik itu, ya. Mengurangi kecemasan itu, tapi tetap harus diingat. Jangan kompersangan. Kompersangan lain, apaan itu. Ya, Lusi? Iya, Pak. Sindi. Ayo, Sindi. 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 Sindi, Pak. Iya. Perfaktor penyebab rendahnya pemberian AC eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan di Puskesmas, Bonjol, Ganggo, Mudia, tahun 2024. Ini saya tanya persubstansi dulu, Sindi. Kenapa AC eksklusif? Kemudian ada pula di bawah 6 bulan. Sindi milang itu apakah tidak terlalu, apa ya, pemborsan kata itu? AC eksklusif itu dari berapa sampai berapa? Sampai 6 bulan. Itu adalah di bawah 6 bulan, tapi apa kasih Sindi, jadi agak hancur itu ya. Satu lagi judul Sindi itu B aja, biasa aja cari yang lain. Tidak ada kebidanan komplementer sedikit pun di sana. Ya, apalagi AC eksklusif B aja. Tahu Sindi B aja? Tahu, Pak. Biasa aja, Pak. Biasa aja. Cari yang lain Sindi. Itu nggak masuk itu. Sekelas Sindi memberikan judul itu bahaya. Coba yang lain apa? Nggak masuk itu ya. Di era aja bagus. Apa? Hubungan pengetahuan ibu menyusui tentang AC eksklusif dengan pembarian MPACD ini, Pak. B aja. Mana sih, Dini? Nggak ada yang menarik. Yang menarik sini, ayo. Yang menarik, Pak. Dua-dua, B aja. Kalau saya bilang B aja, pasti udah lolos. Itu aja lah. Ya. Apa lagi, ayo? Apa lagi? Nanti pikirkan lagi, Pak. Ya Allah. Anak nundus, Sindi itu, Sindi. Ya. Kemarin ada cari, Pak. Astagfirullah. Ayah memang seperti itu, Sindi. Kuliah itu tidak harus disampaikan di kemarin. Kita kan udah jelas. Dari bidang sama dera, hari ini kita praktikum. Ayo, harus pikirkanlah apa kira-kira judul pendidikan yang akan kita bikin, ya. Nah, praktikum. Oke, ya. Ini Sindi tidak lulus, gitu, ya. Apa ya? Kita harus sampaikan. Kalau tidak lulus, ya tidak lulus, gitu, ya. Iya, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ayu Latifani. Udah ke dia? Ayu? Belum, Pak. Apa Ayu? Pengaruh pemberian kolostrum terhadap bayi baru lahir di Puskesma Simpati Simpang Alhanmati Kabupaten Pasaman tahun 2024. Ini ada di slide saya kemarin, nih. Eh, tapi bagus, ya. Jadi, pengaruh pemberian kolostrum. Tahu apa, di mana dia nih? Boleh hilang, ya. Siapa tadi yang apa? Ayu. Ayu Latifani. Apa itu kolostrum? Eh, air susu yang pertama kali, Pak. Mantap. Yang dihisap bayi. Oke. Ya, tepat, ya. Artinya, Ayu udah siap, itu. Judulnya, walaupun udah lama, itu walaupun ada di slide saya juga, ya. Tapi itu menarik untuk dihisap, ya. Karena sangat banyak, sampaikan nanti bahwasannya ibu bersalin sekarang itu sudah tidak mempedulurikan lagi kolostrum. Ya, banyak yang tidak memberikan air susu pertama itu ke bayinya. Nah, ya kan? Alasannya banyak, tuh. Ada yang takut maminya menjadi melebar. Ya, banyak lah pokoknya alasan-alasan itu. Ya. Nah, itu ilmu pengetahuan. Ya. Nah, itu bagus. Ya, judul seperti itu. Ya. Bagus. Ya, bungkus itu. Ya, tapi kalau ada yang lain nanti cari. Tetapi ini sudah masuk ke kebedaan komplementer. Ya. Oke. Sip, ya. Jadi, pengaruh pemberian kolostrum, ya. Terhadap ibu bersalin, ya. Tempatnya silahkan pilih nanti. Kalau bisa jangan jauh-jauh pula. Ayo. Ayo orang mana? Orang simpati, Pak. Mereka, ya. Kapan-kapan ke kampung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Tapi capek pulang. Kadang-kadang ke kampung, kau jangan ambil ke bukti tinggi, ya. Ya. Tidak apa-apa di sana. Cari tempat PPM paling banyak, ya. Paling banyak pasti. Oke, ya. Luciana Siregar, sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Luciana Siregar, sudah. Oke, siapa yang belum? Rifani, Fadila, sudah? Bapak. Belum, Pak. Rifani dulu. Rifani, Fadila. Coba. Rifani, Fadila. Nanti Rifai, ya. Sabar. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba, Rifai, Fadila. Dan keragaman konsumsi pangan ibu dengan kejadian angka stunting pada balita di Kabupaten Solo pada tahun 2024, Pak. Mau lebih menarik, Pak, Rifani? Jangan hubungan. Oh, oke. Ya. Nah, coba, stunting itu apa yang terjadi pada, ini pada ibu, ya? Atau pada balita, Pak? Balita. Apa sih sebenarnya penyebab stunting itu? Banyak faktor, ya. Banyak faktor. Bisa saja nanti tidak hubungan, tetapi faktor-faktor, ya. Coba baca lagi judulnya. Hubungan pemberian asli ekslusif dan keragaman konsumsi pangan ibu dengan kejadian angka stunting pada balita. Jadi bisa saja nanti judulnya faktor-faktor yang menyebabkan, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting tempatnya di mana. Nanti di faktor-faktor itu nanti ada keragaman makanan, ada yang Rifani bilang tadi, ya. Sehingga nanti bisa menjawab bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di mana, ya. Tempatnya di tempat mana, kemudian tahunnya tahun berapa. Ada di channel, Rifani? Itu dah mantap, Rifani. Itu sedang on sekarang, ya. Orang banyak meneliti tentang stunting, ya. Jadi salah satu ciri atau cara kita mengajukan faktor itu, ya, mana yang paling banyak diteliti orang saat ini. Stunting itu menjadi permasalahan besar di Indonesia, ya. Dan juga di Sumatera Barat. Oke, ya. Cocok. Iya, Pak. Di bongkus, ya. Ubah judulnya tadi, ya. Hubungan-hubungan-hubungan-hubungan, ya. Tapi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di tempatnya di mana, Wilayah Kerja, ya. Wilayah Kerja Puskesmas apa, Kabupaten Solo tahun 2024. Ya, cari nanti Wilayah Kerja Puskesmas apa yang angka stuntingnya paling banyak. Oke, Rifani? Makasih, Pak. Lima catat yang Pak sampaian, Rifani. Baik, Pak. Baik, ya. Oke, sip, ya. Sekarang lanjut, Yulia Megapitri. Yulia Megapitri. Iya, Pak. Iya. Ini, Yulia, ini contoh yang berpikir ini, ya. Kenapa? Saya bilang, karena jilbabnya itu aja mencong-mencong. Jadi, dia berpikir itu, ya. Ya, silahkan. Silahkan. Pengaruh masa sepunggung terhadap intensitas nyeri pada Ibu Impartus Kala 1 di PMB Ostrianti. Sip. Bungkus, tahun 2000? 24, Pak. Ah, dua. Nah, apa yang perlu, Yulia, cari? Apa, Pak? Apa yang perlu dicari? Apa yang perlu dicari? Yang pada Yulia cari, kalau itu topik awak. Kayaknya semasa minang, Pak. Itu terlalu senang rapi, Yulia, ada ya? Apa, Pak? Apa, Yulia? Judulnya sudah saya bilang bagus, gitu. Kemudian, bagaimana caranya agar Yulia bisa melakukan perintian ini? Yulia bisa melakukan perintian ini. Ayo. Ibu Impartus, Pak. Ibu Impartus yang seperti apa yang mau dilihat? Kemudian, pincin apa yang mau dilakukan? Masa sepunggung, Pak. Pada saat Ibu melakukan kontraksi. Ah, itu berarti. Apakah Ibu yang bersalin secara biasa-biasa saja atau yang ada keluhan sebelumnya? Yang ada keluhan. Nah, nanti cek, ya. Iya, Pak. Karena di Viku, ada keluhan. Hebat, bangsawan, itu. Iya, kurang-kurangnya. Jadi, kepatus itu pijat, pijat penggunaannya itu apa-apa, ya? Nah, ya. Jadi, untuk semua Ibu bersalin, Ibu mau, apa, Ibu bersalin harusnya, ya. Iya, Pak. Tidak ada pembatasan, ya. Tidak ada pembatasan. Oke, ya. Sudah keluar? Iya, Pak. Siapa? Kalau ini boleh nggak, Pak? Pengaruh hipnoterapi pada Ibu bersalin di BPS Bunda tahun 2024. Ya, jelas hipnoterapi ini sudah pernah dilakukan juga. Hipnoterapinya nanti berarti pasti untuk mau bersalin, ya? Iya, Pak. Soalnya di BPS Bunda saya melihat itu, Pak. BPS Bunda itu siapa yang mengerjakan? Oh, bidan Yenifitria, ya. Kalau nggak salah. Bidan Yenifitria itu Bunda, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti yang akan melakukan tentu orang yang bersertifikat, ya. Sertifikat masjid, ya. Nggak masalah, ya. Tapi ingat, ya. Aromaterapi itu nanti seperti apa cara meletakkannya. Kemudian diletakkan pada apakah setelah dia mengedan atau ketika dia merasakan ada his, ya. His itu kan ada dua. Ada his asli, ada his palsu. Apakah di his palsunya juga sudah ditaruh aromaterapinya atau gimana nanti, Jod? Sudah, Pak. Sudah. Arti sebelum dia merasakan his asli pun, ya, sebelum dia mengedan, aromaterapinya sudah ada. Gitu. Sudah ada. Itu berapa lama sebelum bersalin? Aromaterapinya itu ada dalam suatu ruangan gitu, Pak. Iya. Kan pemberiannya apakah ketika dia masuk ke ruangan itu langsung aromaterapi hidup atau gimana? Iya, Pak. Langsung dihidupin, Pak. Terus ditempat, Pak. Itu, Pak. Musik-musik tenang gitu, Pak. Ya. Ibunya tidak terlalu merasa. Oke. Ya, ya. Berarti nanti yang harus terjawab, kalau Bapak bertanya seperti itu, nanti ada SOP-nya. Ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh bidan sebelum dilakukan pemberian aromaterapi. Jadi, tidak jawaban seperti tadi. Kalau jawaban seperti tadi itu, ada saja salahnya itu. Tapi kalau sudah dijawab SOP-nya seperti A, B, C, D, satunya ini, duanya ini, tiganya ini, dan selesai itu. Karena SOP itu pasti lahir atas dasar riset yang dilakukan oleh Badan Diki sebelumnya. Paham, Jod? Baik. Oke. Jadi, Jod juga ajarkan bagaimana trik menjawabnya, ya. Lanjut, mungkin Yulia Mega Fitri. Yulia, sudah tadi atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Rifani Fadila? Rifani Fadila? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang belum? Ayo, siapa yang belum. Belum, Pak. Siapa? Siapa? Ya, coba ngomong yang belum. Ya, yang belum. Nadia dulu, ayo. Nadia. Nah, dia cakap, loh. Pasti DAP sudah, ya. Karena hari ini judul, ya. Besok kita sudah mulai ke latar bagian masalah. Ya. Coba. Apa, Nadia? Pengaruh pemberian kunyit asam terhadap penerontasitas nyari haid, Pak. Boleh nggak itu? Dasarnya dulu. Kunyit asam itu, apa sih komposisinya? Kau bisa menurunkan nyari haid? Atau disminor itu? Nadia? Jawabannya, Pak. Saya belum tahu, Pak, apa komposisinya. Tapi penerontasitas lain sudah pernah meneritkan tentang ini, ya. Itu jawabannya, ya. Ya. Nah, ini bisa, ya. Kenapa saya bilang bisa? Karena dia masuk ke kebidangan komplementar. Tapi, Nadia harus pastikan. Bagaimana bagian dari kandungan dari kunyit asam itu bisa menurunkan disminor atau nyari haid? Ya, Nadia? Nah, Pak. Tolonglah menjawab. Kan abung pus lah itu. Boleh, Pak? Ya, boleh. Bikinkan tempatnya di mana. Tahunnya tahun berapa. Ini ada dia? Ya, Reza. Ya, Reza. Ini Reza udah angkat tangan. Kalau udah angkat tangan ini harus ditembak lagi. Ya, silakan, Reza. Tapi, di sini ada dua, Pak. Ya, semakan. Pertama tuh pengaruh pengetahuan ibu terhadap kunjungan kehamilan di puskesmas lubus kaping tahun 2004. Pengaruh pengetahuan ibu terhadap kunjungan kehamilan di puskesmas lubus kaping tahun 2004. Tidak laku. Yang kedua. Pengaruh pemberian buah pepaya untuk mengatasi anemia pada ibu hamil di puskesmas lubus kaping tahun 2024, Pak. Pertanyaannya, pepaya itu apa sih kandungannya? Ini sama dengan pertanyaan yang tadi. Apa sih kandungan pepaya atau bisa menurunkan hipertensi? Nah, itu harus tahu ya, Reza. Ini udah komplementer, Reza. Dia udah komplementer. Tapi, Reza harus tahu posisinya apa. Kemudian bagian mana yang bisa menurunkan yang Reza bilang tadi. Ya, bungkuslah. Judul yang kedua ya. Jangan pertama tuh buah. Ya, to be aja tuh. Ya. Paham, Reza? Nah, oke. Jadi, mulai dari sekarang jangan pikirkan yang lain. Ini pikirkan yang apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian nanti besok mungkin di sesudah ini kita akan membahas bagaimana latar belakang. Kita dipikirkan ya. Nur Pazila. Nur, ya. Reza, puluh-puh, tangan tulis, Reza. Jangan tahu. Lambunan, bidat, teh, hipit. Pak, judul, Pak. Ya, silakan. Pengaruh terhadap produksi asis. Tunggu, tunggu, tunggu. Pengaruh apa ini? Pengaruh terhadap... Pengaruh apa? Iya. Pengaruh terhadap produksi asis. Sebelum dan setidak mempunyai pizza jantung pisang terhadap produksi asis, Pak. Coba, jangan stres, Pak. Ini kayaknya cemas, Pak. Pengaruh apa? Sudah langsung saja terhadap... Pengaruh apa? Pengaruh ini, Pak. Sebelum dan setidak mempunyai pizza jantung pisang terhadap produksi asis, Pak. Jadi, pengaruh... Pemberian... Catat ini judulnya. Itu judulnya jantung. Pengaruh pemberian jantung pisang... Terhadap penurunan... Apa? Terhadap apa? Pengaruh peningkatan produksi asis, Pak. Terhadap peningkatan produksi asis. Di mana tempatnya? Ini BPM ini. Cari BPM yang paling bagus. BPM apa? BPM X, ya. Tahun 2024. Nah, catatlah dulu. Itu judulnya jantung tadi. Mbak Mekal Mawki. Nah, penang enggak lu? Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, makpunya, Pak, itu selalu berdoa. Akan diterima di sisinya, di lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya. Nah, ini enggak jelas gitu ya. Catat itu. Apa tadi? Coba langsung lihat dulu, Pak. Pengaruh pemberian jantung, eh, pengaruh pemberian visa jantung pisang terhadap produksi asis, Pak. Di? Pengaruh pemberian pizza jantung. Lantung pisang terhadap peningkatan produksi asis, Pak. Di BPM. Selasain, selasain, selasain. Di BPM, Nurpazilara tahun 2020. Astagfirullahaladzim, puciknya nampak-nampak. Ya Allah, padahal panak-pemberan lah. Semuanya pucik. Astagfirullahaladzim. Itu bisa, Pak. Bisa, cuman, menurut saya enggak bisa menjawab judul Nurtus secara lengkap. Apa ini lengkap? Bidanya, BPM-nya bikin BPM Nurpazila tahun 2024. Coba. Lengkap-lengkap, enggak bisa pindah. Iya, 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 iya. Ayo, coba. Kok kau enggak banyaknya? Kita akan. Ayo. Pengaruh pemberian terhadap peningkatan produksi asis di BPM Nurpazila tahun 2024. Nurpazila tahun 2024. Kok anak paling bensur? Enggak, yang anak tengah, Pak. Oh, tengah. Aku bakal panjang, Pak. Bapak puciknya bisa, Pak. Apa, anak pameran? Apa lagi dosen-dosennya sanggar, Pak? Oke, jatat dengan baik-baik gitu ya. Itu nanti. Besok kita akan mulai bagaimana bikin latar belakangnya. Vini, Fabio, Aryani. Turunlah tangan Nurpazila. Oke, siap. Ya, ya. Sin, Pak. Vini dulu ya, Vini ya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Judulnya pengaruh bimbingan gimbal terhadap kemajuan persalinan ibu primigravida, Pak. Mantap. Tempatnya di mana? Place-nya? Di kota Bukit Tinggi, Pak. Tahun. Tahun 2024. Kalau kota Bukit Tinggi, Kak Rajon itu banyak respondennya, Pak. Serius. Di mana ini kuih, Pak? Ini banyak piti, Pak. Panjang, Pak. Coba pertanyaan sempit di mana? Wilayah Kerja Puskesmas Gulebanca, Kota Bukit Tinggi, tahun 2024. Ulangi lagi judulnya. Pengaruh bimbingan gimbal terhadap kemajuan persalinan ibu primigravida di wilayah Kerja Puskesmas Gulebanca, Kota Bukit Tinggi. Tahun. Tahun 2024. Oke, sip. Bungkus. Pertanyaannya untuk Vini. Vini, gimana cara latihan gimbal itu? Duduk di atas bola sambil melingkar-lingkar gitu, Pak. Sip, sip. Itu cocok ala bisa melitih. Oke, bukus ya. Itu ada di, aduh di, Pak. Ya. Oke ya. Pas, mantap. Rifa. Rifa, tes seri bulan dari. Ah, turunan tangan Vini itu lah. Lama-lama mana, DT. Oke, Rifa, yuk. Iya, Pak. Jadi judulnya, Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di Puskesmas Suranti 2024, Pak. Sip. Nanti semuanya harus dilakukan eksperimental, ya. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Jadi nanti akan ada faktor-faktornya. Kemudian akan kita lihat bagaimana kejadian stunting. Apakah meningkat atau turun, ya. Oke, bagus itu. Nanti perhatikan intervensi apa yang dilakukan. Ingat nanti intervensinya apa saja. Misalnya, seperti tadi, ya. Makanannya. Kemudian pemberian pengetahluannya. Kemudian melihat ekonominya. Akan kita lihat nanti pengaruhnya terhadap kejadian stunting. Kalau ekonominya rendah, bagaimana stunting? Kalau pengetahuannya rendah, bagaimana stunting? Kalau makannya kurang, bagaimana stunting? Seperti itu, ya, Rifa? Malah, pertunjukanlah. Atau kira-kira nanti. Baik, Pak. Akan bekerja di sana. Ingat ya, faktor itu ada dua. Ada internal dan ada external. Ya, Rifa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pasti judulnya sudah bagus dan sesuai dengan topik di kebedaan pemberian. Aturan tangan, Rifa. Oke, jadi, Fauzia, silakan. Ada tiga, Pak. Cuma satu ajaraan. Bingung, Pak. Tiga, yang pertama, pengaruh pijat Wallrich untuk melancarkan produksi ASI pada Ibu Pospartum di Puskesmas, Kasar Ahad, Kecematan Tanjung Raya tahun 2024, Pak. Itu bagus. Yang kedua, Pak. Itu bagus. Sebenarnya satu, itu aja sudah selesai, itu ya. Yang kedua, Pak. Hubungan kecemasan terhadap kelancaran pengeluaran ASI pada Ibu Pospartum. Yang ketiga. Yang ketiga, efektivitas metode audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap Ibu hamil dalam pemberian ASI eksklusif sebagai upaya pencegahan stunting. Yang ketiga, bagus juga. Tapi kalau saya, yang sesuai dengan sumber meter yang pertama tadi ya. Yang pertama ya. Pertama, nanti kita akan bahas. Kapan kita lagi, Dira? Dira? Halo, Dira. Dira lalu. Dira. Satu lagi siapa sih, Pennya? Zaza, Pak. Zaza. Zaza mana? Zaza. Zaza? Zaza, Gopong, kita lagi. Kualanya Senen Selasa sama Rabu, Pak. Senen Selasa, Rabu. Berarti, di depan aja ya. Berarti, di Senen, di depan kita sekarang membahas. Oh, Senen, Senen Selasa itu teori ya? Cuma Senen yang teori, Pak. Berarti, Selasa Rabu udah praktek. Berarti, Senen kita teori dulu. Selasa Rabu itu kita akan berhasil. Ya. Oke. Bagus ya, Pak Uziah. Sudah bagus. Yang pertama saja, jangan pikirkan pula yang audiovisual. Sosok paten juga, nanti kan panen, tayu, nombi, isuah, eh? Ya, ya. Bikirkan saja yang pertama. Fokus nanti ke yang pertama. Kita mulai nanti di latar belakang yang pertama itu. Oke? Turun kanan, Pak. Terus ya. Salsa Bila. Salsa Bila. Ayo, Salsa Bila. Ya, Pak. Ada dua judul, Pak. Ya, silahkan. Pertama, pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir di klinik Bersalin, Bidanai, Kecepatan Pantai Jermin, Kebupaten Solo tahun 2024. Nah, ini bagus ini judulnya. Cuma bukan pencegahan. Ya. Apa yang dilakukan nanti ketika kita inginkan hipoterminya itu turun? Misalnya metode kangguru, misalnya ya. Tahu. Misalnya kangguru tahu. Nah, jadi pengaruh pemberian metode kangguru ya terhadap penurunan hipotermi. Ya, atau terhadap hipotermi pada bayi baru lahir ya. Kan pada bayi baru lahir, BPL kan? Bayi baru lahir di mana? Ya, Pak. Di, di, di mana, Gadi? Di klinik Bidanai, Kecepatan Pantai Jermin. Tahun 2024. Yang kedua, Pak. Yang pertama saja itu sudah bagus, tapi ganti judulnya tadi ya. Jadi, pengaruh pemberian metode kangguru ya. Yang kedua, Pak. Pengaruh pemberian metode kangguru, Pak. Ya, pengaruh pemberian metode kangguru. Yang kedua, pengaruh kunjungan antenatal terhadap kejadian preeklampsia. Baja, Baja. Yang pertama sudah bagus gitu ya. Kita lanjutkan juga, karena sudah Baja, saya bilang, apa, tidak. Tidak laku, Diat, ya. Salsabila. Oke ya, sudah. Jadi, Bungkos, ya, judul yang pertama tadi. Kita akan bahas di minggu depan hari Selasa Gendabur, Latarbakan. Oke, Dela. Dela Sulianti. Turunkan tangannya, Salsabila, biar Dela ke atas. Ya, silakan, Dela. Baik, Pak. Dela punya tiga judul, Pak. Tiga, Pak. Tiga, lo judul. Ayo, Dela. Yang pertama, ayo, yang pertama. Yang pertama. Sebentar, Pak. Ini, saya cuman bingung. Iya, iya. Nampak dari Buka Dela bingung, ya, nampaknya. Sebentar ya, Pak. Nah, ini, Pak. Yang pertama, ada pengaruh konsumsi bayam terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil. Tepatnya, place-nya. Besar kan, Cik? Ya Allah, si Dela, aku seorang kuliah, aku berawin lah, Pak. Yang pertama tadi, Pak. Pengaruh konsumsi bayam terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil. Iya, di mana tempatnya, place-nya di mana? Oh, iya. Di puskesmas gulai bancah tahun 2024, Pak. Yang kedua, Pak. Itu bagus sebenarnya. Yang kedua, efektivitas ekstrak bayam untuk meningkatkan produksi asi pada ibu menyusui, Pak. Di puskesmas gulai bancah tahun 2024. Yang ketiga. Yang ketiga, pengaruh konsumsi bayam terhadap penyembuhan luka episiotomi pada ibu nifas di puskesmas gulai bancah tahun 2024, Pak. Luka episiotomi itu sisiologis terjadi pada ibu persalin, ya? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau dia makan bayam itu bisa menyebubkan luka itu? Karena di bayam itu kaya akan vitamin A dan C yang dapat membantu proses penyembuhan luka, Pak. Bagus yang ketiga. Jadi bagus yang ketiga itu. Pak kok waduh pula, ya? Terima kasih, Pak. Jadi nampak ya kalau kita nampak mengetahui komposisi bayam itu seperti apa, kemudian lupa yang bisa sebut, itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ya? Terima kasih, Pak. Oke, sip. Turunkan dengan Adela. Ket, siang. Baik, Pak. Ya. Ada dua judul, Pak. Ya, yang pertama. Yang pertama, yaitu pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan ibu yang mempunyai balita tentang pemberian kapsul vitamin A di Kelurahan Gulai Banca, Kota Bukit Tinggi tahun 2024, Pak. B aja. Kedua. Yang kedua, pengaruh penyuluhan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang deteksi dini kanker payudara di Man 1 Kota Bukit Tinggi, Pak. Man 1. Lebih bagus yang kedua, ya. Yang kedua, Pak. Tapi ingat, ya. Kita sadari. Sadari itu kan harus, itu kan penyuluhan aja, ya. Hanya penyuluhan aja nanti, ya. Berarti, apa namanya, pemberian edukasi berarti. Itu bisa, ya. Iya, Pak. Kedua aja, jangan yang pertama tadi B aja. Ya, kedua aja. Oke, ya, Kets. Ya, lanjut. Terima kasih, Pak. Lanjut, turunkan tangan, Kets. Rifah. Pak, ini. Rifah Intansari, ya. Pak, ya, ada tiga judul, Pak. Mandi, mandi. Yang pertama, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, tuh pengaruh, ya. Pengaruh inisiasi menyusui dini terhadap pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir di klinik bersalin Bidang Rina Pasadi Pasaman tahun 2024. Pengaruh inisiasi dini, ya. Ya. Bagus, sih. Bagus, sih. Karena memang kebanyakan bagi bunga salinnya memang terima parah, ya. Kita tidak tahu bahwasannya tidak harus segera disisul. Berarti nanti memberikan apa? Pengaruh. Memberikan apa? Pengaruh pada bayi baru lahir, Pak. Pengaruh apa tadi? Pengaruh apa tadi? Pengaruh? Ya Allah, motor. Pengaruh apa? Pengaruh IMD terhadap pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir. Yang pertama tadi dulu, yang pertama. Iya, itu yang pertama, Pak. Pengaruh inisiasi menyusui dini terhadap pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir. Oke, yang kedua, yang kedua. Pengaruh relaksasi pernafasan terhadap intensitas nyeri pada persalinan kelas 1 di klinik tersalin bidan Rina tahun 2024. Yang ketiga. Yang ketiga, pengaruh aroma terapi terhadap gangguan kecemasan ibu hamil TM3 di Kecematan Rauh, Kabupaten Pasaman. Ini sekarang sedang saya uji, senior saudara. Namanya Fira. Iya. Jadi, apa ya? Malah dia, aroma terapinya udah spesifik. Dia memberikan rasa yang pernah ada. Apa rasanya ya? Aroma terapi gitu ya. Jadi, agak bi aja. Mungkin lebih baik yang pertama tadi. Tapi, dia pengaruh dengan inisiasi menyusui dini terhadap hipotermi. Percemasi hipotermi. Coba, apakah benar dengan inisiasi menyusui dini itu akan bisa mengurangi hipotermi? Mungkin bisa, Pak. Karena kan saat tari naik itu, kubunya kan... Kalau mungkin, mungkin lo, Pak, jawi itu. Tidak boleh, mungkin ya. Ini harus sesuai teori ya. Apakah dengan IMD itu nanti akan mengurangi hipotermi? Iya, Pak. Karena bayi baru lahir itu kan cepat kehilangan suhu tubuhnya, Pak. Jadi, mungkin dengan IMD... Iya, jawaban mungkin itu tidak boleh, Pak, bisa dia. Iya, Pak. Ketika janin lepas dari rahim, itu pasti dia akan kekurangan suhu. Kenapa? Karena kalau di placenta atau di rahim itu, dia dalam kondisi panas. Kaluannya dari rahim itu tentunya... Tidak nampak. Nah, itu sudah logis itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dengan inisiasi menyusui dini itu bisa mempertahankan suhu BPL? Nah, itu harus tahu jawabannya ya. Tahu nggak? Dengan menyusui itu, pokok bisa suhu tubuh bayi itu tidak jadi terbuka. Nah, itu yang dinamakan dengan metode konduksi. Terjadinya sentuhan langsung antara kulit ibu, juga kulit bayi. Jadi, ketika menyusui itu, kulitnya bersenduhan. Panas ibu, pindah ke panas bayi. Nah, menyusui itu nyohangi, susu itu juga harus ngerajayu. Nah, makanya tidak terjadi hipotermi. Nah, itu yang harus ada di kepala kita. Di pemikiran kita. Sebagai soal, di bidan apa sih dan bidan tahu, Pak? Nah, tiba? Itu jawabannya. Ya? Oke ya? Nah, itu kenapa dengan inisiasi menyusui dini itu bisa memperlambat hipotermi. Itu ya? Oke. Nah, catat yang pertama itu, dua, tiga, hilangkan dari pikiran Riva ya. Iya, baik. Selanjutnya, Pimpin. Riva, silakan diturunkan tangan. Inzin, Pak. Ya, silakan. Pin. Judulnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan status imunisasi dasar pada bayi. P aja. Nah, ada yang lain, Pin? Hubungan, 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 hubungan keluarga terhadap pemberian asih eksklusif pada bayi 7-12 bulan, Pak. Kok bisa, lo, asih eksklusif 7-12 bulan, Pak. Lo, Pipit. Asih eksklusif tuh 0-6 bulan. B aja dan salah pula. Ya, sudah B aja, salah pula. Yang ketiga, Pin? Faktor-faktor yang berhubungan dalam melakukan hubungan seks pada ibu hamil. Apa aja faktornya, Tupin? Coba, Pimpin, sampaikan apa aja faktornya. Tapi judulnya juga gak bagus, Fit. Ya. Coba, kalau ibu hamil itu, dia berhubungan di trimester berapa, bolehnya? Pin? Nah, Tupin, ya. Di trimester 1, Pak. Boleh, di trimester 1 tuh dia berhubungan. Dia kok pacang, dia adik, ngom. Baat. Siapa-siapa dari itu? Di trimester 1 tuh 1-3 bulan. Pas di awal kehamilan tuh boleh berhubungan? Adik? Boleh, adik? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, di seluruh tahun lalu, pasti berhubungan. Tidak jadi. Jadi, berhubungan tuh boleh di misia keberapa, trimester keberapa. Tahu gak? Tidak, Pak. Trimester 3, biasanya ya. Tidak, itu kalau orang kampung yang mengecian, harus selusuh. Agar, agar bisa memperlancar, bersalin, ya. Oke, jadi Ipin, Ipin harus tahu tuh. Kalau Ipin, itu bahaya, Ipin. Ipin gak tahu hubungan. Hubungan apa tadi? Hubungan? Ini apa? Hubungan seks, Pak. Hubungan seks. Kayaknya rancang juga, Ipin-Ipin. Ada yang gampe, Ipin? Ada yang gampe? Tidak. Apa-apa, Pak? Ini, Pak. Kayak Ipin, ini ya. Cari lagi Ipin-Ipin ya. Tidak apa-apa, Ipin. Ini, Pak. Aman, Ipin tahu konsepnya, ya. Nanti kita diskusikan lagi, Ipin, judulnya. Nanti biar aja saya, ya. Biar ini. Nanti biar, ya, yang kita bahas untuk, Pak. Adriana, Ipin, lower hand dulu. Ya, Adriana. Ya, sedangkan. Judulnya itu, hubungan hipermesis grafidarum dan indeks masa tubuh ibu hamil terhadap berat badan bayi baru lahir di PT. Puskesmas, Kota Baru, Simanangang tahun 2024. Oke, kita bahas ini. Hipermesis grafidarum biasanya terjadi pada trimester awal. Padahal anaknya kalah iya 9 bulan, 10 hari, sesudah itu. Apakah mungkin melakukan penelitian ini? Nah, Adriana. Ayo. Enak mungkin, ya. Anaknya lah iya, yang tahmin loh. Hipermesis grafidarumnya terjadi, yang tahmin loh. Enak mungkin. Tidak. Adakah hidup yang lain? Lupa. Belum. Jadi itu, Adriana. Itu kayaknya judulnya nggak cocok. Kalau AIG itu biasanya kita lihat dengan apa ya. Bukan dengan enak, tetapi dengan ibu juga. Misalnya pengaruh pemberian apa. Misalnya pengaruh pemberian terapi apa untuk ibu. Sehingga AIG-nya itu hilang. Itu baru, ya. Jadi pengaruh pemberian sesuatu terhadap hipermesis grafidarum pada ibu amil trimester awal. Trimester 1 di BPA tahun 2024. Nah, catatnya itu, Adriana. Kan nggak saya carikan solusinya. Jadi pengaruh pemberian apa. Jadi intervensinya nanti kita akan sesuaikan dengan AIG. Misalnya, ada itu ya pemberian. Ya kok just-just apa nanti agar ibu pemberian sesuatu terhadap hipermesis grafidarumnya hilang. Kalau mau buka itu dengan apa biasanya dikasih makanan. Ayah carilah nanti, Adriana ya. Pusing berat, Adriana. Karena belum pernah AIG, kan. Oke ya, tapi itu konsepnya. Catat, Adriana. Jangan yang adik. Oke. Baik, Pak. Kita lanjut. Kurnia de Pinta. Kurnia de Pinta. Silakan. Pengaruh pemberian terapi akupuntur terhadap penurunan. Intensis dari punggung pada ibu hamil trimester 3. Boleh. Berarti nanti akupunturnya di bagaimana itu? Di mana di akupunturnya dilakukan di mana? Di punggung, Pak. Pakai apa? Pakai apa? Tidak boleh jawabannya saya belum pernah melakukan, ya. Nah, bagaimana cara akupunturnya? Cari nanti. Ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Ikut, apa? Tidak ada satu lagi. Yang ikut, serasnya ya, Pak. Tidak ada satu lagi, ya. Akupuntur tuh bisa dilakukan. Tetapi harus pastikan dilakukan di daerah mana, ya. Agar niri punggung ibu hamil itu. Ya, itu bisa. Yang kedua, Pak. Pemotor-pemotor yang berhubungan dengan kejadian bayi prematub di Puskesmas dan nipati 5 tahun 2004. Iya, aja. Bagus yang pertama tadi. Ya, yang pertama tadi, ya. Bagus yang pertama tadi, tentukan tempat yang dibanggarnya tahunnya tahun 2004, ya. Terima kasih, Pak. Iya, kurnia dipintah. Kita lanjut, Adi Novita Rahmi, lower hand. Ya, Adi, silahkan, Adi. Iya, Pak. Ada dua dulu, Pak. Ya, yang pertama. Yang pertama, hubungan kenaikan berat badan pada trimester 1 sampai trimester 2 dengan kejadian preeklamsi pada trimester ketiga di PMB Bidanianti tahun 2024, Pak. Pengaruh, pemberian. Pengaruh, pemberian. Hubungan kenaikan berat badan pada trimester 1 sampai trimester 2 dengan kejadian preeklamsi pada trimester ketiga, Pak. Ibu hamil berarti, ya? Iya, Pak. Oh, iya, iya. Kalau lah preeklamsi, preeklamsi, tidak akan naik badannya, lah. Nampak kurik, kan, lah. Kalau akan naik badan, tidak sesuai, dia normal, lah. Iya, deh. Kayaknya agak rancu, judulnya, deh. Ada yang main, deh. Baik, Pak. Hubungan antara KB suntik 3 bulan dan 1 bulan dengan produksi ASI di BPS Rahayu. Nah, ini karena, ini, ya. Karena kasus ini, ya. Kalau di suntik, masih tidak doa, iya, kan? Ada, ya, ada. Iya, Pak. Itu boleh, itu. Jadi, KB suntik, ya. Nah, ada yang harus pastikan, di sana itu banyak, Pak Ibu, apa, Ibu Nifas, ya, menggunakan KB suntik, ya. Baik, Pak. Boleh, itu, ya. Yang kedua, yang pertama tadi, gak rancu, itu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, adik. Nadia Tull. Sis. Sisnya apa itu? Izin, Pak. Izin of camp. Mbak A, itu, Pak. Kuliah, Pak. Izin, kamera. Itu, Nadia Tull. Of camp. Mbak A, itu. Jaringannya ngelek, Pak. Oke, lah. Suara, Nadia, salah. Kan, Nadia, sih, nabcayu. Tidak, ya, Nadia. Nadia, sih, diskasih, pria. Ya, ya. Ya, silahkan. Empat judul, Pak. Yang pertama. Pengaruh pemberian daun papaya untuk melancarkan sirkulasi asi eksklusif pasca melahirkan. Oke, yang kedua. Pengaruh inisiasi menyusui dini terhadap inovasi uterus pada ibu pospartum di PMB. Nah, ini juga bagus judulnya. Siapa namanya, nih? Nadia Tull, ya. Tadi kan ada IMD juga, ya. Kalau tadi pengaruh IMD, uterbi, ya. Tapi, nggak apa-apa. Bagus juga. Yang tadi. Ini juga bagus, ini. Jadi, satu-duanya bagus. Yang ketiga. Pengaruh penggunaan menstrual cup terhadap personal hijin dan keradangan area genetalia. Oh, ini bagus juga, nih. Coba menstrual cup itu seperti apa bentuknya? Belum dicari, Pak. Allahuakbar. Aduh, ya Allah. Tapi, satu-dua-tiga judulnya bagus, ya. Nah, nanti ceklah mana yang paling disukai sama Nadia Tull, ya. Nadia Tull, Siska namanya. Nggak, Pak. Nadia Tull, Khairia, Pak. Nadia Tull, Sismia. Oh, berdua. Gabung, Pak. Oh, gabung. Oke, ya. Judulnya bagus, tiga-tiganya, ya. Satu lagi, Pak. Ah, ada yang? Allah, berdua. Empat, apa? Satu lagi, Pak. Pelaksanaan pemberian vitamin K oleh bidan pada bayi baru lahir di Puskesmas, Kecamatan Larissa Gualaban. Nah, judul keempat B aja. Jadi, satu-dua-tiga bagus, ya. Silahkan nanti pilih satu-dua-tiga. Itu boleh, ya. Judul keempat itu lemparkan saja, ya. Nggak bagus itu, ya. Oke, ya. Nadia Tull. Iya, Pak. Jadi, tiga aja, Pak. Iya, 6 jam ke tiga-tiganya, loh. Karena, jangan pilih salah satu ke jam, Pak. Maksudnya, pilih salah satu, Pak. Salah satu saja, Nadia Tull, ya. Jangan bercanda, Pak. Ya, Allah. Ya, Pak. Siska. Siska. Jadi, misalnya, Pak. Allahu Akbar. Amiul. Sama, Pak. Pak. Pak, Suka belum, Pak. Ya, Suka, ayo. Suka, Suka, Suka. Ah, turunkanlah tangan lagi, Nadia. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya. Pani, ya. Pak, Suka, Suka, DBC, Cik, kan. Namiatul, yolo, Cik. Alahkan kicu, sih, Pak. Ya, Suka, Pak. Pengaruh pemberian edukasi antenatal terhadap kesiapan psikologis ibu dalam menghadapi persalinan normal di PMB Rahmi, Pak. Bagus. Yang pertama, bagus. Yang kedua. Yang kedua, efektivitas pemberian ubi jalar sebagai sumber nutrisi makanan tambahan pada ibu hamil kekurangan energi kronik di PMB Rahmi, Pak. Lebih bagus yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, hubungan konsumsi fast food dengan kejadian disminar primer di SMKN1, Pak. Itu bagus juga, tapi lebih bagus satu dan dua. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Ya, silakan pilih satu dan dua. Tiga itu bisa juga, sih, sebenarnya. Cuman, kalau dibandingkan satu dan dua lebih baik. Lebih bagus dan lebih sesuai satu dan dua. Ya, Sukma. Silakan pilih, biar pusing Sukma sendiri, ya. Oke, Tiara. Tiara, Aprila. Pak, maaf sebelumnya. Mungkin Tiara memberikan, apa ya, Pak? Pak, di sini itu Tiara banyak menemukan bayi setelah melahirkan, ibu setelah melahirkan, dan bayinya itu, Pak, terjadi cegukan, Pak. Pak, terus, sampai ada yang meninggal, Pak. Bagaimana? Terus Tiara tanya sama bidannya, Pak. Nah, kenapa bayinya harus dimiringkan, Bu? Ternyata untuk mengatasi itu, Pak, bagaimana kalau itu yang Tiara ambil, Pak? Boleh. Jadi, pengaruh posisi miring kiri, miring kanan, miring apapun, ya, terhadap kejadian cegukan di BPM Tiara Aprila tahun 2024. Boleh? Ya, jadi nanti latar belakang Masa Laki sudah jelas, tuh. Bosannya banyak terjadi cegukan. Apa namanya cegukan, kalau di apa namanya? Apa ya? Apa ya, Masa Minam ini cegukan? Ah, gitu ya. Sadu-sadu, Pak. Ah, sadu-sadu, Pak. Sadu-sadu, ya. Sadu-sadu, ya, di Padang. Ya, boleh. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Sampai ada yang meninggal bagaimana, Pak, nih. Ah, ya, boleh. Makanya kan nggak pakai cegukan di, ya, Cepat. Lapa, Bu, yang itu judul yang apa? Ini, Pak, catat? Nggak, orang. Ah, cipu ulang balik ayam, Pak, kecik, dulu. Pengaruh pemiringan bayi terhadap. Ah, ya, iya, anak. Itu kalau tahu anak-anak, anak-anak, do, catat. Apa namanya, Pak, kecik, antu, ya, Allah. Oh, astagfirullahaladzim, ya, Allah. Nih. Andih, mandih. Makanya, do, Pak, tu nak salah, ya. Dan semoga diterima di sisinya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya. Kan, iya, itu, kan. Alah, panik, lah, mengecehnya. Catat indah. Waktanya, apa, nampak kecik tadi, hanya tah-tah. Lagi keciknya, lah, kan. Ah, kecepat tadi, Restu? Restu, apa kecepat tadi? Ah, Restu, kan, seolah-olahnya hilang, kan. Ayo. Nggak, Pak. Ah, apa, apa kecepat tadi? Pengaruh. Pengaruh posisi miring kanan atau miring kiri kepada bayi yang cekukan di... Andeh, mandeh. Kan, pan, yang... Manjata, kan, Pak. Ah, payah, Pak. Payah, Pak. Tenang. Arsaba, Pak, banyak. Carilah, dosenamajan yang jaleh wadiku, Sipu, lah. Eh, Tiara. Udah? Udah, Pak. Ah, cuba, Pak, cu. Cuma, tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Gika tadi Pak, pengaruh posisi miring kanan atau kiri terhadap cegukan di PMBK gitu Pak? Ya Pak Pak Tanyo itu. Ya ya, di BPM di arah April tahun 2000. Oke ya, nanti ceritakan jatuh terbelakangnya bahwasannya cegukan ini hal yang sering terjadi bahkan bisa menimbulkan kematian. Lihat di Indonesia, di dunia bagaimana? Di Asia seperti apa? Di Indonesia bagaimana? Ya, Provinsi Sumatera Barat bagaimana? Kota begitu tinggi seperti apa gitu ya? Sampai nanti di BPM berapa prevalensi atau angka kejadian cegukan tersebut. Lah Tiara, turunlah tangan Tiara lagi ya. Wah, pindah ke Sindi. Ayo Sindi. Pak, kalau Sindi pengaruh pemberian buah jaruk dalam penyembuhan luka operasi sesar pada ibu pasca persalinan di rumah sakit Ahmad Mutar Bukit Tinggi tahun 2024. Itu enggak buat jeruk? Ada orang sakit kok jeruk, mangga, mutar. Ya, iya. Sekarang bertanyaannya apa komposisi yang ada di jeruk itu sehingga Sindi mau melakukan itu. Coba, coba. Di dalam jeruk itu kan kaya akan vitamin C, Pak. Nah, vitamin C itu dia merupakan nutrisi yang penting. Di rambutan, apakah kekurangan vitamin C? Apa, Pak? Apakah di rambutan kekurangan vitamin C? Di mangga, apakah kekurangan vitamin C? Apa aku jeruk C yang nabake C-A-M? Karena apa, Pak? Bisa sesuai dengan ganteng. Maafi, Pak. Halo, Pak. Apa, Pak? Ini ada lagi, Pak? Iya. Pokoknya itu enggak benar itu, Sindi. Yang pertama itu gagal. Ini ada dua yang gagal. Sindi, ini yang ketiga gagal. Pulang kita lagi, ya. Yang ketiga apa? Yang kedua, pengaruh pisang terhadap penurunan kram kaki pada ibu hamil trimester tiga di Puskesmas Gulebancah tahun 2024. Ya, jadi sudah pernah diteriti, nih. Ya, kandungan dari pisang bisa mengurangi kram, ini sudah ada yang meneriti, nih. Tapi ini boleh sih sebenarnya. Karena dia komplementer, ya. Anak-anak pisang, dia lah. Ya, tidak hanya bisa menemani Sindi, ya, banyak-banyak. Berarti jangan ketang itu, Pak. Iya, jangan jauh, ya. Jangan jauh, ya. Apisah, Pak. Oke, ya. Sindi? Oke, Sindi, ya. Ada tadi yang apa? Sudah selesai? Ada yang tuju tangan tadi, sudah? Turun aja tangannya. Nadia, Pak. Nadia apa? Nadia ke Bapak-bapak tangan Sip Nadia, ya. Nadia? Halo, Nadia. Biko enggak selesai? Mulai dari hari kini, pikirlah seperti apa latar belakang. Besok kita akan bahas latar belakang itu. Tapi tentu, setelah lihat dia, cek-cek dulu, ya. Seperti apa latar belakang. Ya, Nadia. Bagaimana, Nadia? Ada dua, 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 Pak. Iya, iya, iya. Satu, satu. Pengaruh pernikahan dini terhadap persalinan normal. Yang kedua, pengaruh gangguan stres terhadap siklus menstruasi pada remaja, Pak. Bagaimana cara Nadia melihat stres atau tidak? Orang yang ada gangguan stres dengan orang yang normal seperti Cindy itu, bagaimana? Apa bedanya? Dari tingkah lakunya, Pak. Dari wajahnya, Pak. Coba bedakan ya, ada orang yang cemas, ada orang yang stres. Ya, stres itu, ya, itu sudah bagian dari penyakit sebenarnya. Ya. Pansiertas itu bisa penyakit, bisa tidak, ya. Jadi, kalau judul pertama tadi itu B aja, ya. Judul keduanya agak bagus, cuman Nadia harus paham. Stres itu seperti apa, ya, Nadia. Tapi jujur, Nadia, dua judul yang Nadia usung hari ini juga sulit untuk bisa diloloskan itu untuk S1 kebidana. Kenapa? Karena tidak masuk ke kebidana komplementer, gitu. Ya, Nadia, kelas tigur judul Nadia, kok. Ya, kelas tigur judul Nadia. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Pokoknya tetap semangat, Nadia, ya. Tetap semangat. Itu judulnya, kalau tidak bisa, hari ini WA saya. Yang penting, minggu ini clear judul, ya. Minggu depan kita sudah mulai dilantar kebidana. Yosa, yunai, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ini waktu kita sudah lewat sukar aja ini, ya. Ini nanti kuliah juga. Saudara ya, enak. Habis kuliah pulang tidur, ya. Saya di kampus, ya. Ayo, Yosa. Kenapa? Judulnya, Hubungan antara status gisi ibu dengan berat bayi lahir di puskesmas Gulebanca tahun 2025. Satu aja, Yosa. Judulnya. Yang kedua. Karena yang pertama ini B aja. Yang kedua. Hubungan antara umur paritas ibu hamil TM3 dengan kejadian anemia pada kehamilan di puskesmas Gulebanca tahun 2025. Yang ketiga ada, Yosa. Ya, karena yang ketiga, analisis dampak stres pada kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Yang ketiga, tidak ada hubungannya dengan kebidanaan komplementer. Yang kedua ada. Yang kedua ada. Yang kedua itu mungkin yang bisa, Yosa ini. Ya. Coba coret. Satu, dua. Kemudian judul yang tadi Yosa bilang di awal, ya. Coret itu. Sisakan judul yang kedua ini. Hubungan apa? Coba ulang lagi, Yosa. Hubungan antara umur paritas ibu. Hubungan, umur. Tidak ada antaranya. Hubungan, umur, koma, paritas, koma. Paritas ibu hamil TM3. Tidak usah disebut ibu hamil. Dia pasti ibu hamil kan paritas. Pada ibu hamil. Ya, jadi kan umur ya, koma, paritas. Pada ibu hamil TM3. Dengan. Dengan apa? Dengan kejadian anemia pada kehamilan. Dengan kejadian anemia. Anemia pada kehamilan, ya. Boleh? Karena kan kita lihat anemia pada kehamilan, ya. Anemia pada kehamilan. Di mana? Di? Di? Puskesmas Gulai Banca, Pak. Di wilayah kerja. Cepat tambahkan. Di wilayah kerja Puskesmas Gulai Banca. Di wilayah kerja Puskesmas Gulai Banca. Tahun 2024. Nah, itu aja dibaca lagi, Yosa ya. Hilankan pikiran Yosa dari yang aneh-aneh tadi. Ya. Oke, Yosa? Oke, masih ada. Masih ada. Lusi. Lusi Sirega. Silahkan Lusi. Lusi Sirega. Ya. Pengaruh edukasi. Lusi, bukannya udah tadi Lusi. Tapi tadi itu, Pak. Jadulnya. Ya, Gartin. Ya, ya. Sip. Ya, apa. Pengaruh edukasi higienitas dalam pemberian empasi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu mengenai pencegahan diare pada bayi usia 6-24 bulan, Pak. Sakit kepala, Pak. Mendengar Lusi, Lusi, panjang sepanjang terima. Ayo, kita kupas satu-satu. Hubungan. Coba, Lusi. Hubungan. Pengaruh. 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 Pengaruh, Pak. Pengaruh edukasi higienitas dalam pemberian empasi terhadap... Ya, coba, coba. Saya ini. Saya ini. Jadi, pengaruh edukasi kesehatan tentang higienitas, ya. Ya. Higienitas. Terus apa lagi? Higien. Dalam pemberian empasi. Tunggu dulu, itu sudah selesai, Pak. Higienitas. Ya. Ya. Higien, kan. Higienitas, kan. Iya, Pak. Higienitas. Higienitas terhadap... Terhadap apa, Pak? Terhadap... Terhadap... Pemberian empasi. Eh, terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap Ibu mengenai pencegahan diare pada bayi usia 6 sampai 24 bulan, Pak. Terhadap pengetahuan dan sikap Ibu mengenai pencegahan diare. Tama, apa itu? Higienitas itu, higienitas tentang jari. Higienitas dalam pemberian empasi, Pak. Berarti yang di, apa, bagaimana higien dalam memberikan makanan penampingasi, kan? Iya, kan? Iya, Pak. Berarti dia dihubungkan dengan kejadian diare. Iya. Iya, Pak. Jadi judulnya, pengaruh, ya, pemberian edukasi tentang higienitas MPAC terhadap kejadian diare, ya, kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas A, Kabupaten X, tahun 2024. Nah, catat-catat judul lusi. Kalau judul lusi itu pusing, kita menengar itu. Gimana tadi, Pak? Gitu ya. Pengaruh pemberian. Pengaruh pemberian edukasi kesehatan tentang higienitas MPAC, ya, higienitas MPAC terhadap kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas A, Kabupaten X, tahun 2024, itu baru judul. Kalau tadi itu sakit, apa lu menanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Luciana, ya, turunkan tangannya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya, Nadia, Alhamdulillah, Nadia muncul lagi. Silahkan, Nadia. Pokoknya pantang, apa ya, pantang surut sebelum, apa ya, pantang pulang sebelum ada judulnya. Coba, Nadia. Ayo. Ini kan enak gue lihat kayak gini, nih, ya. Apalagi kalau saudara ada di kampus, ini enak sebenarnya. Ini kalau jalihnya dipukai tinggi, ya, nak mau kelihatan kampus, alasannya nyokap pulang. Nampak ada rumah-rumah-rumah kosnya, baru. Ayo, Nadia, apa judulnya? Nggak buk, pemberian, ikat-gampus terhadap penyakit, kapadat di rumah. Tunggu, 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 tunggu. Nggak, santai. Nah, ini nanti kalau membantu persalinan kayak saya ini, ya. Jangan, nggak, oh, coba, 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 coba. Kok? Pacah, sedolah aku, nggak ketuban, pacah, harusnya. Pacah, aku suruh, asem. Di desa-desa aja, ibu, salah keluar, sih, Nadia. Nadia menghilang, Pak. Senyalnya, Pak Ngelek. Ibu, Pak Ngelek. Penyudur, nada, pek, ya. Allah, Pak. Izin, Pak. Sudah, siapa yang izin? Cahya, Pak. Eh, Cahya belum? Belum, Pak. Oh? Jadi itu, Pak. Itu, Pak, judulnya pengaruh. Jadi, gimana nyusun kalimat? Jadi kan waktu, waktu dinas di PMB bidan Yeni Fitri atau bidan bunda itu, ada ibu hamil yang posisi letak janinnya itu suangsang, Pak. Nah, jadi diarahin untuk sujud biar posisi bayinya itu, biar bisa lahir normal, gitu, Pak. Jadi, itu terapi ya, itu terapi, boleh. Itu bisa dimasukkan ke bidanan komplementar. Jadi, judulnya adalah pengaruh posisi sujud pada ibu hamil terhadap, apa namanya, kalau untuk bersalin itu, apa namanya, untuk bisa melahirkan secara normal. Nah, jadi kata-katanya yang bagus, ya. Jadi, pengaruh posisi sujud pada ibu hamil aterem. Ya, ini harus aterem, ini. Ya, posisi sum sang-sung macam itu kan pada aterem. Aterem itu siap mau melahirkan, ya. Pada ibu hamil aterem terhadap adik kuat atau tidak adik kuat, gitu ya. Adik kuat bersalin, ya. Untuk bersalin adik, untuk apa namanya, cari kata-katanya nanti, terhadap, ya, keberhasilan persalinan normal. Padahal dia sum sang itu kan, disuruh sujud, agar dia berputar itu, jadinya. Tapi hati-hati ya, sebenarnya itu tidak boleh masuk lagi kepada kompetensi bidan sesungguhnya, ya. Tapi kalau di bidan bunda, kadang-kadang dia masih melakukan, ya. Ini saya tahu, Fien. Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Terus itu. Nadia tadi nggak bisa masuk lagi? Garsian pula, ya. Bisa, Pak. Oh, bisa? Ya Allah, semangat, Nadia. Apa, Nadia? Pengaruh. Apa? Hadap, Tuhan, lu. Dapat. Tidak usah hidup. Tidak usah dihidupkan kamera, Nadia. Kayaknya karena Nadia hidup kamera itu. Off cancelnya kamera. Kayaknya sinyalnya jelek. Baik, Pak. Tidak usah hidup wajah, Nadia, ya. Ya, semuanya, Nadia. Pengaruh pemperian ikan gabus terhadap penyembuhan luka pada perinium, Pak. Iya. Ikan gabus lagi, ya. Nah, berarti luka perinium itu adalah luka saat berlipas, kan? Saat nipas, kan? Nadia? Iya, saat melakukan, Pak. Pastikan apa kandungan yang ada di ikan gabus. Ya, bako ikan gabus. Da' ikan nila, da' ikan hiu, da' ikan lumba-lumba, gitu kan? Bako ikan lah, gitu ya. Bako ikannya ikan gabus. Ya, pastikan itu, Nadia. Ya, apa komposisi dalam ikan gabus itu. Tahu, Nadia, apa komposisi ikan gabus? Karena ada asam amino yang mempercepat pertumbuhan jaringan pada tubuh, Pak. Di ikan lain nggak ada itu? Karena ikan gabus yang paling banyak, Pak. Oke, cari nanti, ya. Tapi itu boleh. Ya, itu boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Bandingkan nanti dengan ikan-ikan lain. Nadia PR-nya itu ikan lele, ikan hiu, ikan nombor-lumba, gitu kan? Ikan apa lagi, ikan piranha, gitu kan? Ya. Bandingkan lagi nanti dengan kenapa ikan gabus yang dipilih. Ya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Baik, Pak. Dengan sedikit menurunkan ego saya sebenarnya, Nadia. Ya, meskipun judul Nadia aneh-aneh, gitu ya. Maaf, ya. Oke, ya. Saya maafkan, semuanya, Nadia. Saya orangnya maaf. Maaf. Saya maafkan semuanya, ya. Apapun yang terjadi. Oke, ya. Jadwal kita sebenarnya sudah sangat jauh, ya. Lewatnya dari jadwal saya sengguhnya ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di praktikum. Tentu di ars-senin kita sudah. Kita lakukan dulu teori sebelumnya, agar sudah lebih lama lagi. Bagaimana cara membuat banyaknya di piang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, ya. Kalau tidak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.